Siap-siap akun Anda akan dibakar atau dibumi hanguskan Tonton video ini sampai habis jangan di skip-skip biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekankan pecinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini cukup bermanfaat Buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi Yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Bitcoin Legend atau BCL Aplikasi yang jos gandos Ini memang sudah jos gandos rekan-rekan Karena terbukti Sudah membayar Kalau aplikasi-aplikasi yang katanya akan, katanya akan, dan katanya akan Itu yang masih belum jos gandos Tapi lagi berproses untuk jos gandos Tidak ada salahnya ikuti prosesnya Tapi kalau aplikasi yang sudah jos gandos kayak gini Iya kita sebut jos gandos Masalah harganya itu berapa-berapa Itu juga termasuk salah satu proses Proses berikutnya Dan yang jelas Kalau tetap ada progresnya Berarti menurut saya Disclaimer ya Itu masih manyos Atau mantap Kecuali kalau sudah tidak ada progresnya sama sekali ya Nah ini ya rekan-rekan langsung saja Sebelum saya sampaikan informasi-informasi yang terbaru Dari aplikasi yang satu ini Beberapa hari ini memang Dari aplikasi kita ini update-nya itu selalu ada ya Dari tampilan aplikasinya ya Termasuk ini ya Ini sekarang sudah 1.5 Ya 1.515 ya Ini tempoh hari kan 1.512 1.513 Dan sekarang sudah menjadi 1.5.5 ya Dan ini kalau di handphone saya memang otomatis ya Mungkin rekan-rekan bisa di cek di playstore-nya Apakah perlu di update atau tidak Silahkan di cek sendiri ya Itu yang jelas saya kabarkan itu Seperti ini tampilannya kurang lebih ya Nah ini ya pada saat saya buka aplikasi Dua hari yang lalu pas sehari yang lalu ya Ini tampilan sudah kayak gini ya Ini disuruh untuk update ke versi 1.5.15 ya Dan kalau di handphone saya Seperti yang saya sampaikan tadi Itu sudah otomatis bro Seperti beberapa hari yang lalu itu Kalau tidak salah 1.5.12 kalau tidak salah ya Itu bro ya Jadi silahkan cek rekan-rekan Kita kembali lagi ke aplikasinya Nah sekarang ini ada informasi terupdate ini bro Ada yang komen bang Ada update terbaru bang Dari BCL bang Nah ternyata setelah saya buka Memang benar-benar ada informasi terupdate Rekankan Ini ya saya bukakan ya Ini 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 ya Notice and event Ini bro Ini ya Anda bisa langsung cek disini bro Nah bla 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 Dan kalau versi bahasa Indonesia-nya adalah Kurang lebih seperti ini Perubahan UI pada aplikasi BCL dan kebijakan BCL Kebijakan BCL bro 28 Mei 2024 versi 1.6.0 Wow Ini berarti tahun depan bro ya Iya Tahun depan ini bro Iya pernah ini 28 Mei 2024 Iya Terima kasih telah berpartisipasi dalam menikmati game RPG Tim inti BCL mengembangkan situs game Dan reward game Serta membangun sistem reward game Ini 2024 atau 2023 ya Ya kita lihat nanti aja itu ya Yang penting informasinya Yang penting itu isinya bro ya Oke ya lanjut ya UI telah diubah sepenuhnya Untuk memudahkan pengguna Mengakses game ketika sistem staking Yang ada tercermin dalam penyelesaian BCL Jumlah permintaan penyelesaian menurun drastis Jadi itu menghasilkan sejumlah kecil penarikan Tujuan dari staking adalah fungsi yang diterapkan Untuk mengurangi volume penarikan yang besar Ya tujuan staking itu bro Saat ini diterapkan ya Ketidaknyamanan pengguna Diperkirakan akan meningkat Sehingga seluruh jumlah permintaan Telah diselesaikan Tanpa mencerminkan staking ya Wow mantap ya Maaf karena tidak berbagi sebelumnya Tidak ada fungsi staking dalam perubahan UI ini ya Tidak ada fungsi staking Jadi gak ada staking bro ya Untuk mengurangi jumlah taruhan Kami akan menambahkan fungsi terpisah Ke situs web hadiah Game atau beranda utama Pengguna diinformasikan bahwa Tidak ada perubahan dalam Pembayaran jumlah penambangan Kecuali hanya keuntungan bunga Karena dipertaruhkan Selain untuk menambang Sudah ditingkatkan menjadi sistem Dimana kalian bisa mendapatkan BCL tambahan Saat bermain game Jadi harap dipahami Jadi ini kurang lebih nih lanjutan Dari informasi sebelumnya Tentang rekan-rekan yang suka game-game-game Ya memang salah satu tujuan di BCL ya Game-game itu bro ya Ini mulai awal Coba anda lihat mulai awal Sudah ada promo-promonya gitu bro Cuman saya gak ahli game ya ini ya Jadi saya gak bisa praktek apa-apa nih bro ya Lanjut UI berubah V1.6.0 Wow mantap ini ya KYC disederhanakan Hanya lock up Tanpa staking Wah mantap ya Biasanya kan untuk melaksanakan KYC Harus staking Harus lock up terlebih dahulu Baru bisa melakukan KYC Gitu bro Kalau belum melakukan staking dan lock up Itu kita tidak bisa melakukan KYC Kalau gak salah gitu ya Dan ini stakingnya sudah ditiadakan Seperti yang disampaikan tadi sebelumnya ya Oke lanjut ya Situs web hadiah game terhubung Tampilan utama berubah Icon pengaturan dipindahkan Dari bawah ke atas Di beranda Icon pengaturan Oke oke Lanjut Waktu berakhirnya penambangan BCL sebelumnya Itu adalah 10 juta pengguna Mendekati setelah Hingga Desember 2023 Ini maksudnya apa ya Ayo Multitafsir ya Ini kalau bahasa Inggris Kalau di bahasa Indonesia Kan langsung Memang kayak seperti ini bro ya Jadi intinya ini 10 juta pengguna Kan akan Di stop ya Kurang lebih kayak gitu ya Dan ini bro Pengguna mendekati ya Setelah hingga Desember Jadi perkiraannya Desember 2023 bro Nah ini bro Kata-kata yang jos ini bro Sampai dengan akhir Desember Pelunasan dilakukan Hanya bagi yang telah bersertifikat KYC atau KYC Secara implisit Ini berarti untuk Pembatasan melakukan KYC atau tidak Atau KYC atau tidak Itu Desember bro Ya Secara implisit ya Disclaimer Ini silahkan mungkin Anda Punya penafsiran sendiri Silahkan Ini kalau tertulis seperti ini ya Berarti kan sampai Desember Kalau tidak melakukan KYC ya Berarti ya tidak dibayarkan Bahasanya gitu bro ya Dan semua volume penambangan Yang tidak bersertifikat KYC Dibakar Hmm Kalau sampai Desember 2023 Tidak melakukan KYC Maka akan dibakar Iya Iya Ini kalau disini bro ya Kalau tiba-tiba Mak betul untuk tiba-tiba September dibakar ya Saya tidak tahu bro Pokoknya informasinya seperti ini Yang sekarang loh ya Yang sekarang loh ya Pada saat saya baca ini loh ya Anda lihatnya kapan Saya tidak tahu nanti ya Lihat videonya kapan Karena kadang-kadang Ada yang ditonton video tahun sebelumnya Tahun sebelumnya Nah Ini berlakunya seperti ini bro Informasi sekarang Saya informasikan sekarang ya Terus ini ya Efek pengurangan jumlah pasokan Diubah untuk mendapatkan BCL Sebagai hadiah game Oke ya Jadi rekan-rekan Ini kata kuncinya akan dibakar Atau dibumianguskan Selamanya akun anda ya Kalau anda tidak menapkan KYC ya Ini kalau disini Tidak ada membatasan Cuma sekilas disini Hingga Desember 2023 ya Sampai dengan akhir Desember ya Ini ya Sampai dengan akhir Desember Pelunasan dilakukan Hanya bagi yang telah Bersertifikat KYC Itu ya rekan-rekan Itu pemahaman dari saya Disclaimer Kalau menurut anda ini Pemahaman saya kurang tepat Silahkan komen disini juga ya Nanti ya Pembuatan burning BCL Pembentukan sistem Pembakaran BCL Yang terjadi secara berkala Seperti biaya hadiah Permainan BCL Dan layanan penyewaan NFT Situs web Badiah game Blah-blah-blah-blah Perubahan di atas Akan diberitahukan Tentang pembaruan buku putih Saat sistem penyewaan NFT Diumumkan Jadi kita nunggu informasi Terupdate lagi Jadi itu ya Rekan-rekan Sementara Jadi Rekan-rekan Bisa mungkin Maknai Terlebih Dalam lagi Kalau pemahaman saya Sikitu Bro Akan dibumianguskan Akan dibakar Akun-akun yang tidak Melakukan KYC Pada Pembatasannya itu Sampai akhir Desember 2023 Ya sama-sama kita tahu ya Informasinya ada Di aplikasinya Ya Itu ya rekan-rekan Informasi singkat ini Mudah-mudahan Bermanfaat Buat semuanya Yang jelas Sebagai rekan-rekan yang suka game Silahkan manfaatkan Silahkan maksimalkan Informasi-informasi Terupdate dari BCL ini Yang tidak suka game Kayak saya Sementara hanya melihat saja Sambil mempelajari Mungkin kalau ada waktu Kita maksimalan juga Kalau saya sementara menunggu Kapan untuk pelaksanaan Withdrawal ketiga Withdrawal keempat Gitu saja dulu Bro ya Sambil nanti Baca-baca lagi Informasi-informasi Terupdate Yang jelas Progresnya dari BCL ini Sampai saat ini Di bulan April 2023 Ini masih ada Dan masih berlangsung Ya mudah-mudahan Progres dari BCL Dan proyek BCL Semakin sukses Semakin sukses Dan semakin sukses Setidaknya kita para pengguna Aplikasi BCL juga Ikut menikmati Kecipratan Kesuksesannya Disclaimer ya Untuk masalah KYC Saya tidak pernah Menganjurkan kepada Rekan-rekan semua Apalagi KYC di BCL ini Berbahaya Karena KYC Rekan-rekan ada yang Anti-KYC Kenapa? Karena KYC adalah Dianggap adalah Sesuatu yang private Tapi kalau Mereka anti-KYC Harusnya rekan-rekan Jangan daftar BCL Sudah Saya sampaikan Sejak awal dulu ya Sejak awal dulu Ada KYC Atau akan ada KYC Bahkan di April Tahun lalu Tepat setahun ini ya Itu saya sampaikan Bahwa update-an Di BCL ini KYC-nya berbayar Kalau yang tidak Mau KYC Atau Ada yang mau KYC Tapi tidak mau berbayar Maka kalau bisa Jangan diteruskan Daripada bubatir Kalau Anda nunggu KYC gratis Keliatannya kok mustahal Eh mustahil ya Ya kenapa? Karena yang lainnya Sudah melakukan KYC Berbayar bro Kalau Anda Menunggu KYC BCL ini gratis Otomatis yang KYC Berbayar kemarin Kan harus dikembarikan semua Kan tidak mungkin lah Tidak mungkin itu Secara teori Secara teori ya Tapi kalau Anda tetap menunggu KYC ini Gratisan Sampai nanti Desember Ya Itu terserah Anda Tapi yang jelas Informasinya Kalau sampai akhir Desember Tidak melakukan KYC Di sini Akan dibumianguskan Akan dibakar bro Akunnya bro Kita lihatkan kamu Mudah-mudahan Informasi singkat ini Bermanfaat Buat semuanya Mohon maaf Kalau ada salah-salah Kata dari saya Yang pati mencotot ini Salam sehat Dan sukses selalu Salam cuan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton